Mengikuti anjuran sejumlah pihak, para warga lanjut usia di kampung Bubutan Mataram-Semarang sebelumnya berencana melewatkan malam tahun baru di rumah. Mereka akan menggelar pesta makan sederhana bersama tetangga dan teman di rumah karena khawatir akan terdampak cuaca ekstrim jika menggelar acara di luar rumah. Namun rencana itu pun harus buyar karena rumah mereka kebanjiran setinggi hampir setengah meter sejak Sabtu dini hari. Mereka kini sibuk mengevakuasi barang berharga dan bersih-bersih rumah setelah banjir surut. Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mataram-Semarang memprediksi cuaca ekstrim akan berlangsung hingga 2 Januari mendatang. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.